PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK menargetkan perolehan kontrak pengerjaan senilai 16,59 triliun rupiah sepanjang tahun 2018 ini. Proyeksi tersebut naik 26,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu. PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WIKA Gedung tahun ini memproyeksikan perolehan kontrak pengerjaan proyek meningkat 28,4 persen menjadi 16,59 triliun rupiah dibanding proyeksi kontrak tahun lalu. Dari jumlah tersebut kontrak baru yang ditargetkan tahun ini sebesar 7,83 triliun rupiah dan kontrak bawaan sebesar 8,76 triliun rupiah. Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2018 di proyeksi berasal dari pemerintah sebesar 30 persen, BUMN 30 persen dan dari swasta 40 persen. Menurut manajemen perseroan, proyeksi komposisi tersebut menunjukkan bahwa WIKA Gedung memiliki pasar yang jelas dan independen. Karena porsi kontrak baru berasal dari eksternal di luar dari proyek-proyek yang berasal dari PT. Wijaya Karya TBK selaku perusahaan Induk. Sementara untuk penjualan yang meliputi penjualan kerja sama operasional, WIKA Gedung tahun ini menargetkan sebesar 5,19 triliun rupiah, tumbuh 28,8 dari target tahun 2017 yang sebesar 4,03 triliun rupiah. Proyeksi tersebut menjadikan target laba bersih tahun 2018 mencapai 394,5 miliar rupiah atau naik 38 persen dari target tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel